Halo semuanya, jumpa lagi bersama punah di dalam dasar bahasa kantonis Kembali saya akan bagikan kepada kalian Kali ini contoh-contoh kalimat percakapan yang biasa digunakan sehari-hari Di antaranya kalimat-kalimat tersebut menggunakan kata POK POK TAU POK MENG POK COI JI JITO KEI JI Mungkin di antara kalian ada yang masih belum mengerti apa sih maknanya Untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal Dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa kantonis bersama punah, silakan subscribe Tekan tanda loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru Dan yang ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload, silakan lihat di playlist Check it out Kita mulai dengan kata PO PO itu bisa berarti tipis, juga bisa berarti sambung Melihat kalimatnya Contoh kalimatnya PO MUCHI TI LOBAK YAT BIN BIN PO MUCHI TI LOBAK YAT BIN BIN Tolong potongin lobak tipis-tipis seperti kerupuk Saya bilang YAT BIN BIN itu bentuk Yang kalau di dalam bahasa Indonesia tidak ada Jadi saya kasih keterangan bahwa YAT BIN BIN itu tipis-tipis seperti kerupuk kurang lebih Berikutnya TAN HAY JIT HAU TI MO THAI PO TAN HAY tetapi JIT HAU TI Potong agak tebal atau lebih tebal HAU itu tebal PO tipis MO THAI PO MO THAI PO JANGAN TERLALU tipis Oke Kita lanjutkan dengan kalimat yang menggunakan kata PO Yang berarti sambung I KOTI SOI HAO MGAO JANGGE I KOTI SOI HAO KOTI SOI HAO Artinya selang air itu Ya SOI HAO itu selang air MGAO JANGGEH Nggak cukup panjang Berikutnya HAO PIN MAYAW KO LENLOI SOI HAO GEH Artinya HAO PIN di belakang MAYAW kan ada KO LENLOI SOI HAO GEH KO LENLOI LENLOI itu artinya yang lain yang serupa SOI HAO SELANG AIR Nah ini dibalik SELANG AIR YANG SERUPA Jadi SELANG AIR YANG LAIN YANG SERUPA Gitu ya Berikutnya LO LE HOI PO HA GOI LO LE Ambil sini HOI PO HA GOI BISA DISAMBUNG Berikutnya adalah kalimat Yang menggunakan kata PO MENG Tadi sudah dapat PO Artinya tipis Kemudian PO Artinya Sambung Dan kali ini adalah PO MENG Saya jelaskan dulu PO MENG Itu artinya Total Kalau dalam bahasa Jawa itu Sudah WISAK KBKB NYE TNTAN AJUR-AJURAN PASRAH BONGKOAN YAH SEMACEM ITULAH Contoh kalimatnya LE HAI KO PIN TAKUNG HOMOA LE HAI KO PIN TAKUNG Kamu kerja di sana Enak enggak? Ya HOMOA Enak enggak? Berikutnya CO TIMAT YELA Kerjaan apa sih? Kerja apaan sih? CO TIMAT YELA Berikutnya NGOYU JAO BIPI MAISONG JIFAN JINGKIK JAO BO BO TIM NGOYU JAO BIPI Aku harus jaga bayi MAISONG Belanja JIFAN Memasak JINGKIK Bersih-bersih JAO BO BO TIM Artinya Jaga nenek pula Saya ulang NGOYU JAO BIPI Aku harus jaga bayi MAISONG Belanja JIFAN Memasak CENGKIK Bersih-bersih JAO BO BO TIM Jaga nenek pula Berikutnya WAH LE KEMPOK MENG WAH KAMU KOK SEMUANYA KOK SAK KABE-KABEY Ini artinya Atau dikatakan Dengan kata POK MENG Dalam bahasa Kantonis Atau misalnya Begini Kamu Aku minta tolong Untuk tuang air Di gelasku Kemudian Kebanyakan Aku juga bisa bilang WAH LE KEMPOK MENG Artinya KOK KAMU SAK KABE-KABEY Saya kasih tambahan Penjelasan Ini perlu kalian ketahui juga Untuk menyatakan Tulisan tipis Atau tulisan tebal Dalam bahasa Kantonis Tidak dinyatakan Dengan Tulisan POK Atau tulisan HAU POK itu tipis HAU itu tebal Tetapi Menggunakan JIN Dan SAM Dari kata JINSE Yaitu Itu terang Warna terang SAM SIK Itu warna gelap Contoh kalimat SETAI LEKOMEN HAITU SETAI LEKOMEN Tulislah Namamu HAITU Disini CIMENGKOY Silahkan Tanda tangan DAIJIN TAIMTO Terlalu tipis Tidak kelihatan DAIJIN Ya ini diperjelas Ya ini diperjelas LESETAI Kamu menulis Engkau SAM Kurang tebal DAIJIN Terlalu tipis Nah ini untuk Tulisan Atau Menggambar Berikutnya adalah kalimat Kalimat yang menggunakan Kata CI Bisa berarti terlambat Bisa berarti Nempel Juga bisa berarti Mirip Contoh kalimat Lekem Ji Kamu kok terlambat Kemudian JITOLA Artinya Terlambat Ada kalimat lagi MEYIKA CITI MEYIKA Enggak sekarang CITI Agak nanti Lalu ada kata CI yang artinya Nempel Contoh kalimatnya KOFAIYE LAKCO KOFAIYE Sesuatu lembaran itu LAKCO Lepas HOMOYI CI FANGOI HOMOYI Bolehkah CI FANGOI Ditempelkan Kembali YONG MEI CI FANGOI YONG MEI CI FANGOI Pakai apa Menempelnya Kembali Berikutnya adalah Kata CI Yang berarti Mirip Atau juga Bisa berarti Seperti Contoh kalimat CI MCI LE CI BOPOA CI MCI LE CI BOPOA Tahu gak Kamu seperti nenek CI BOPO Berikutnya YAT MO YAT YOUNG MO KEISING YAT MO YAT YOUNG Sama persis MO KEISING Pelupa Kalimat lain GUE KOYONG LE KEI CI GUE MAMA GUE KOYONG LE WAJAHNYA KEI CI GUE MAMA Mirip banget Dengan MAMANYA KEI CI Mirip banget Mirip banget Berikutnya adalah Kata CI Yang artinya Nempel Tetapi disini Ada kata JITO Bukan terlambat Perhatikan YUNG LICE CIM CITO WA SI HA Pakai yang ini YUNG LICE CIM CITO WA SI HA Bisa nempel gak Coba CIM TO FAN Gak bisa ditempelkan Kembali CIM TO FAN Berikutnya KAMA LE LAM PAN FA TIM CIA KAMA Oh begitu ya LE LAM PAN FA Coba kamu pikirkan TIM CIA Gimana caranya Menempelkan kembali LAM PAN FA LAM PAN FA Artinya Pikirkan caranya Oke Kiranya demikian See you next time